Oke, kali ini saya akan mengetes mesin last yang terbaru dari Multi Pro yang Micmac 200 KSP dengan kawat last gasless. Ini kawat last gasless yang dari Multi Pro yang ukuran 1 kg. Ini ukurannya 1 kg. Apakah bisa digunakan di mesin last yang tipe Micmac 200 KSP ya. Karena pada dasarnya mesin last ini untuk kawat lastnya itu ukurannya minimal yang 5 kg. Jadi minimal yang 5 kg dan 15 kg ya. Tapi kali ini saya akan menggunakan yang ukuran 1 kg. Atau yang gasless yang untuk mesin last Mic 160 ya. Yang Luxe Core. Jadi tidak menggunakan CO2 ya. Karena disini CO2 atau gas inputnya saya tidak pasang. Disini saya tidak pasang untuk input dari CO2nya ya. Karena saya menggunakan yang tipe yang gasless. Nah, untuk penyambungan dari tipe yang gasless ini ada sedikit berbeda. Jadi untuk input TOSnya itu posisinya dirubah ya. Yang R-Claimnya itu ada di posisi plus. Yang Plug Score ini sebagai input dari Mic TOSnya disini ya. Jadi ada berbeda dengan pengelasan yang menggunakan solid wire atau yang CO2 ya. Jadi jangan salah untuk penyambungan disininya ya. Karena jika salah nanti nozzle-nya akan tersumpat ya. Atau selalu terjadi mampet ya. Jadi yang Plus Core ini dengan ukuran kawat lasnya 0,8 mili ya. 0,8 mili. Saya akan pasang untuk kawat lasnya di feeder dari mesin las yang Mic 200 KSP ini. Oke, kali ini saya akan menggunakan yang feeder ini. Posisinya saya akan taruh disini. Oke. Oke, saya akan potong dan saya akan masukkan ke input dari TOSnya. Sampai masuk ke dalam sini ya. Kemudian ditutup. Dan on mesinnya. Oke, saya akan keluarkan kawat ini. Oke, saya akan keluarkan kawat ini. Oke. Oke. Sudah sampai di ujung sini ya. Sudah bisa digunakan untuk mengalasnya. Oke, kita akan mengalas. Untuk ampere-nya atau pol-nya pol di 19,5. Dan untuk ampere-nya 100. Kita kecilkan lagi ampere-nya di 90. Untuk hasilnya sangat bagus. Untuk hasilnya sangat bagus. Jadi hasilnya sangat bagus. Oke. Jadi hasilnya bisa kita lihat disini. Ini yang gasless ya. Ini yang gasless ya. Ini hasilnya. Kita pas kembali ya. Ini menggunakan kawat lasga. Gasless ya. Ini menggunakan solid wire. Jadi bisa digunakan di mesin last 200 KSP yang gasless yang 0,8 mili ya. Ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi bisa digunakan di mesin last yang tipe MiG 200 KSP. Kita offendersi yang harus ditunjukkan. I-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni. Sikat ya Nah ini harus disikat Hasilnya Ini sangat sempurna sekali Ini sangat bagus Ini mesin last ini Bisa menggunakan kawat last yang Gasless Oke jadi Gasless ini Bisa digunakan di Mesin last yang Micmac 200 KSP Dengan menggunakan External Kite feeder Untuk penyambungannya Jangan sampai terbalik Posisi gasless Dan posisi untuk solid wire Sensind court Sampai kawat tells S Ist Ros Terima kasih Kalian SampaiIVE Sip 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 Terima kasih telah menonton